Intro Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membahas alur cerita maska yang dirilis tahun 2020. Film ini berkisah tentang single parent bernama Diana yang menginginkan sang anak mengambil alih dan mengelola usaha kafe milik keluarga mereka yang sudah turun-temurun. Tapi ternyata si anak memiliki cita-cita menjadi bintang Bollywood terkenal. Demi meraih mimpinya itu, si anak rela menjual kafe milik mendiang sang ayah. Lalu apa yang terjadi saat si ibu mengetahuinya? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Diana Irani merupakan wanita parsi yang tinggal bersama dengan anaknya Rumi di kota Mumbai. Ayah Rumi yang bernama Rustam adalah seorang pembuat roti dan memiliki sebuah kafe yang diberi nama Kafe Rustam. Dulu kafe itu sempat berjaya, tapi kini mengalami keruntuhan. Diana percaya, saat Rumi mengambil alih kafe tersebut, reputasi lamanya akan kembali. Malangnya Diana, dia nggak tahu bahwa anaknya itu sedang merajut mimpinya yang mustahil. Sejak dinobatkan menjadi pemenang di sebuah kontes, Rumi mulai terobsesi ingin menjadi bintang Bollywood. Sudah 4 tahun sejak kontes tersebut, Rumi terus berlatih akting dan mencari berbagai kelas akting. Di akademi akting yang Rumi ikuti, dia menemukan pujaan hatinya, Malika Chopra. Demi totalitasnya di dunia akting, Rumi rela berpenampilan pelontos untuk mendalami peran sebagai Gandhi. Melihat penampilan putranya sontak membuat Diana terkejut. Diana mulai mengeluh bahwa dia menderita artritis, hingga dia harus menjalani operasi pada kedua lututnya. Itu artinya dia harus istirahat total selama 1 bulan. Dan Diana hanya akan menjalani operasi tersebut di saat Rumi sudah siap mengelola kafe itu. Tapi sepertinya keluhan si ibu tidak mempan bagi Rumi. Hari itu dia tetap meninggalkan kafe untuk mengikuti ujian di kelas aktingnya. Sayangnya, penampilannya hari itu tidak cukup bagus. Sepulangnya dari kelas akting, Malika tiba-tiba mengajak Rumi untuk tinggal bersama dengannya. Rumi tampak terkejut karena pria lajang Parsi hanya tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Mendengarnya Malika beranggapan bahwa Rumi sangat kolot. Bahkan Malika sendiri rela meninggalkan kehidupan lamanya demi bisa meraih mimpinya sendiri. Singkat cerita esok harinya, Diana mengeluh karena pria bernama Taneja yang merupakan agen properti selalu datang dan memaksanya untuk menjual kafe Rustam. Kafe tersebut adalah peninggalan suaminya yang paling berharga. Jadi mana mungkin Diana tega menjualnya. Diana malah bermimpi kafe itu bisa berjaya seperti dulu lagi setelah Rumi mengelolanya nanti. Mendengar si ibu terus mengocah soal kafe, Rumi dengan tegas berkata bahwa dia ingin menjadi aktor. Sang kakek dan ayah memang pembuat roti. Tapi Rumi yakin, dia ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan semua itu bisa dia raih jika dia pindah dari rumah itu. Mendengarnya sontak membuat Diana terkejut. Saat tahu keinginan pindah Rumi berasal dari Malika, Diana semakin marah. Karena dari awal dia nggak pernah setuju dengan hubungan Rumi dan Malika. Tanpa sepengetahuan siapapun, Rumi sebenarnya sering bertemu dengan arwah si ayah. Jika si ibu nggak mau mengerti keinginannya, Rumi akan berkelu kesah pada si ayah. Walaupun ujung-ujungnya si ayah akan tetap berpihak pada keputusan Diana. Esok harinya, dengan nekat Rumi membawa Malika ke kafe untuk memperkenalkannya pada si ibu. Tapi Diana nggak menyambut ramah wanita itu. Diana lebih shock lagi saat tahu bahwa Malika adalah seorang janda yang telah meninggalkan suaminya serta keluarganya di kampung. Usai pertemuan tak terduga itu, Diana mengoceh meminta Rumi segera meninggalkan Malika. Sebaliknya, Malika yang nggak terima dengan sikap Diana, segera meminta Rumi untuk meninggalkan rumah demi mengejar cita-citanya sebagai aktor. Tapi kelihatannya Rumi lebih mendengarkan ucapan Malika ketimbang ocehan ibunya. Rumi bahkan berani memotong ucapan si ibu untuk menerima panggilan casting film. Diana dengan tegas pun berkata, jika Rumi mau menjalani hidup sebagai pecundang dalam bisnis film, si ibu nggak akan memberinya uang speser pun. Ancaman si ibu pun membuat Rumi semakin pusing. Belum lagi kehadiran arwah si ayah yang nggak membantunya sama sekali. Karena Rumi butuh uang untuk membayar kelas aktingnya, dia berencana menjual semua barang-barang antik peninggalan si ayah. Tapi karena si ayah melarangnya, Rumi akhirnya nekat meninggalkan si ibu untuk tinggal bersama dengan Malika. Esok harinya, Rumi berangkat untuk casting sebuah film. Demi totalitas, Rumi pun bertelanjang di hadapan para juri. Usai melakukan casting, sorenya Rumi dikejutkan dengan kedatangan si ibu. Tujuan Diana datang adalah untuk membawa Rumi pulang. Tapi Rumi menolaknya, dan berkata bahwa dia akan pulang setelah menjadi bintang Bollywood terkenal. Walaupun Diana nggak suka dengan keputusan Rumi, sebagai seorang ibu Diana tetap tidak tega, jika anaknya berjuang tanpa uang sebarasan pun. Maka sebelum Diana pergi, dia pun memberikan uang pada Rumi. Melihat si ibu yang sudah mulai bisa menerima keputusannya, Rumi malah merasa bersalah, karena sudah bersikap seperti anak durhaka. Agar tidak mengecewakan ibunya, Rumi pun semakin giat mengikuti banyak casting film. Selama berbulan-bulan setiap harinya, Rumi terus mencoba dan mencoba lagi. Uang saku dari si ibu pun semakin lama semakin menipis. Karena kesal mengalami penolakan yang terus menerus, Rumi malah bertengkar dengan si juri audisi. Rasa putus asa dan kesedihan pun mulai muncul di hatinya. Hingga suatu hari, Rumi bertemu dengan seorang sutradara film festival bernama Feroz. Pria itu berkata bahwa dia sedang menggarap sebuah film bertajuk Romeo dan Juliet. Sayangnya dia belum menemukan investor yang mau mendanai proyek film terbarunya itu. Setelah mendengar secara detail tentang proyek film itu, Rumi pun bersedia untuk bergabung dan mulai muter otak bagaimana caranya menghasilkan banyak uang untuk membantu Feroz membiayai proyek filmnya. Dengan naik kat, Rumi pun berniat menjual kafe milik sang ayah. Tapi sebelum itu, dia harus menghidupkan kembali kafe tersebut agar nilai jualnya lebih tinggi. Maka kembalilah Rumi ke orang tuanya. Diana tampak sangat senang. Terlebih saat Rumi berkata bahwa dia mau mengelola kafe si ayah. Sambil memperlihatkan resa prahasia milik Rustam, Diana bercerita bahwa dulu si kakek buyutnya meninggalkan Iran demi merantau ke India dan membangun sebuah kafe. Secara turun-temurun, kafe itu tumbuh dan berkembang hingga ke tangan Rustam sang ayah. Rustam menambahkan banyak hidangan baru ke dalam menunya. Salah satunya adalah roti maska. Dan kini Rumi pun mulai belajar bagaimana cara membuat roti maska tersebut. Melihat Rumi di dapur, ingatan Diana sontak beralih ke masa di mana sang suami masih hidup. Setelah roti maska buatan Rumi jadi, Diana pun mencobanya dan dia sangat terkejut dengan rasanya yang mirip dengan buatan Rustam. Dengan begitu, Rumi pun sudah siap menyajikan hidangan spesial tersebut ke dalam kafe ayahnya lagi. Ajaibnya tak butuh waktu lama untuk mengembalikan keramaian di kafe Rustam. Para pelanggan tampak menyukai roti maska buatan Rumi. Bukan hanya itu, menu-menu lainnya pun tampak sangat menggiurkan dan laris manis setiap harinya. Karena Rumi sudah fokus mengurusi kafe tersebut, kini Diana bisa melakukan operasi lututnya dengan tenang. Butuh waktu selama enam minggu untuk Diana pulih. Dan pada saat itulah, Rumi menggunakan kesempatan itu untuk mendatangi Taneja yang dari dulu sudah mengincar kafe Rustam. Taneja berjanji akan mencarikan pembeli yang mau membayar tinggi kafe Rustam. Asalkan Rumi bisa menunjukkan surat-surat kepemilikannya dengan jelas. Maka pada saat itu juga, Rumi kembali ke rumah untuk mencari surat tersebut. Arwah Rustam yang mengetahui niat Rumi sontak terkejut. Bagaimana bisa Rumi setega itu menjual warisan turun-temurun keluarganya? Kafe tersebut bukan semata-mata tentang uang, tapi ada makna mendalam tentang jeripayah kakek buyutnya. Ucapan melankolis apapun yang Rustam katakan, itu nggak akan merubah pikiran Rumi. Jika si ibu nggak mau menandatangani surat kuasanya, Rumi bisa dengan nekat memalsukannya. Singkat cerita malam harinya, teman satu kontes Rumi yang bernama Persis berkata bahwa tahun depan kafe Rustam genap berusia satu abad. Melihat ada kafe yang bisa bertahan selama itu membuat Persis kagum. Tujuan Persis datang ke kafe itu sebenarnya ingin menggali informasi tentang kafe Iran. Dan kebetulan kafe milik ayahnya Rumi lah yang menarik perhatian Persis. Salah satu koki di dapur yang bernama Hasan ternyata sudah bekerja selama 30 tahun. Baginya, kafe Rustam adalah rumah keduanya. Selesai wawancara, Persis berkata bahwa dia senang mendengar orang lain bercerita. Cerita menghubungkan orang dan membangun empati. Rumi pun berkata bahwa akting adalah hal yang menyenangkan baginya. Sehingga untuk melepas mimpinya itu sangatlah sulit. Saat Rumi berakting di hadapan Persis, gadis itu malah tertawa sambil merekamnya. Rumi merasa bingung kenapa gak ada satupun orang yang mau memuji bakat aktingnya itu. Esok harinya, Rumi mengantar si ibu pulang ke rumah. Sebelum pergi ke kafe, si ibu berkata bahwa Rumi adalah anak terbaik di dunia dan Diana sangat bersyukur. Mendengar ucapan si ibu entah mengapa membuat Rumi merasa gak enak hati. Setibanya di kafe, Persis memperlihatkan hasil wawancaranya dengan para pengunjung kafe Rustam. Bibi Anita bercerita bahwa dia memiliki rekam jejak berharga di kafe itu. Semua pasangan yang dia jodohkan di kafe Rustam sudah menikah dan hidup bahagia. Kafe itu seperti membawa keberuntungan bagi orang lain. Lalu ada Paman Vilasro yang gak pernah melewatkan waktu minum tehnya di kafe Rustam. Sepulang kerja, dalam keadaan lelah, semangat Paman Vilasro akan kembali hidup setelah mengunjungi kafe itu. Selanjutnya ada Paman Arif dan istrinya Anya. Sejak kecil, kafe Rustam sudah menemani hari-hari si paman. Dan menu favoritnya adalah roti maska. Dengan mendengar semua hasil wawancara tersebut, Rumi baru sadar bahwa kafe Rustam terlalu istimewa untuk banyak orang. Setelah hari itu, hubungan antara Rumi dan Persis terlihat semakin akrab. Terlebih setelah Malika pergi keluar kota untuk syuting, Rumi jadi lebih banyak menghabiskan waktu dengan Persis. Suatu malam, Rumi mendapat telepon dari Persis yang menyuruhnya ke rumah sakit. Ternyata Paman Arif sedang sekarat karena gagal ginjal. Tahu ajal sebentar lagi akan menjemputnya, Paman Arif ingin berbagi roti maska dengan sang istri untuk yang terakhir kalinya. Maka pada saat itu juga, mereka membawa Paman Arif dan Anya ke kafe Rustam untuk menikmati roti maska buatan Rumi. Setelah memenuhi keinginan terakhir Paman Arif, malam itu juga Persis mengajak Rumi ke suatu tempat. Di tempat itu ada sebuah pohon besar, di mana Persis sering bermain bersama adiknya dulu. Sayangnya si adik sudah tiada saat ini karena terjatuh dari kereta. Walaupun begitu, Persis masih bisa berinteraksi dengan arwah si adik. Mendengarnya sontak membuat Rumi terkejut, karena dia pun bisa berinteraksi dengan arwah ayahnya. Esok malamnya, Rumi dan Persis pergi ke klub untuk minum bersama. Pada saat itulah Persis memberanikan diri mengutarakan perasaannya pada Rumi. Tapi sayangnya Rumi sudah milik Malika. Singkat cerita beberapa hari kemudian, saat Rumi sedang membantu seibu ke toilet, tiba-tiba saja Taneja menghubunginya untuk memberitahu bahwa dia telah menemukan pembeli yang mau membayar kafe Rustam seharga 70 juta rupiah. Rumi pun setuju dengan angka tersebut. Tapi Diana yang secara tidak sengaja melihat pesan teks itu, sontak marah pada Rumi. Rumi menjelaskan bahwa dia butuh uang sebanyak 50 juta rupiah untuk membuat sebuah film. Diana nggak menyangka alasan Rumi kembali pulang ternyata untuk keegoisannya sendiri. Tapi menyebalkannya Rumi malah balik memarahi ibunya dan mengatakan bahwa kafe Rustam sama sekali nggak berharga untuknya. Diana pun menangis sejadi-jadinya di dalam kamar setelah mendengar ucapan Rumi yang begitu menyakitkan. Pada akhirnya, lagi-lagi karena terlalu menyayangi Rumi, Diana pun dengan berat hati menandatangani surat jual-beli kafe tersebut. Diana hanya minta satu hal, biarkan kafe itu terus beroperasi sampai hari di mana si kafe sudah benar-benar terjual. Maka transaksi jual-beli pun terjadi. Si pembeli memberikan uang muka sebanyak 1 juta dan akan melunasi sisanya dalam waktu satu bulan. Setelah Rumi memberikan uang muka tersebut pada Feroz dan sekembalinya Malika dari luar kota, proses pembuatan film pun dimulai. Malika akan menjadi pasangan Rumi dalam film tersebut. Keduanya pun berlatih akting bersama sebelum proses syuting dilakukan. Ternyata Feroz nggak cukup puas dengan akting Rumi yang terlihat kurang mendalami perannya. Berkali-kali mereka berlatih, tapi nggak ada progres yang signifikan. Yang terjadi, Rumi malah lebih sering di Omelie Feroz yang sudah lelah melihat aktingnya. Tidak cukup di Omelie Feroz, Rumi pun jadi dibenci oleh para pengunjung setia kafe Rustam sejak mereka tahu kafe tersebut akan Rumi jual. Persis pun nggak menyangka Rumi akan setega itu. Hasan Sikoki yang sudah 30 tahun bekerja jadi kebingungan harus melakukan apa jika kafe Rustam dijual. Kini usianya sudah 50 tahun. Siapa yang akan mempekerjakan pria tua sepertinya? Saat sedang mempacking peralatan memasak di dapur, tiba-tiba arwasi ayah muncul dan bertanya, kenapa Rumi tidak terlihat bahagia? Padahal semua keinginannya kini sudah tercapai. Rumi pun menjawab, awalnya semua terlihat indah dalam hayalan. Tapi kenapa setelah menjadi nyata terasa menyebalkan? Kenapa dia nggak merasa bahagia? Padahal dia sudah melawan semua orang demi impiannya itu. Si ayah pun hanya bisa menyuruh Rumi untuk melanjutkan semua yang sudah terjadi. Singkat cerita, tibalah hari di mana jual-beli kafe Rustam akan diselesaikan. Diana dengan kesal pun memberikan surat kepemilikan kafe tersebut pada Rumi. Setibanya di kafe, Persis tiba-tiba muncul untuk memberikan sebuah buku hasil wawancaranya selama ini di kafe Rustam. Saat Rumi melihatnya, dia tampak tertegun, karena kenangan yang tercipta di kafe tersebut bukanlah kenangan biasa. Tak lama kemudian muncul Taneja yang ingin menyelesaikan transaksi jual-beli kafe itu. Dokumen dan cek pun bertukar tempat. Saat Rumi mendengar rencana si pembeli yang ingin menghancurkan gedung kafe itu, sontak membuatnya terdiam. Terlebih ketika dia melihat para pekerja sedang melepas papa nama kafe Rustam untuk diganti dengan papa nama kafe Grinder. Rasa bersalah sontak muncul di hati Rumi. Tidak kuat melihat kafe si ayah dihancurkan seperti itu, Rumi pun memutuskan untuk membatalkan transaksi jual-beli tersebut. Dengan kesal Taneja akan menuntut Rumi karena pembatalan jual-beli secara sepihak. Tapi Rumi gak peduli. Yang terpenting dia bisa mendapatkan kafe si ayah kembali. Maka dengan begitu, kafe Rustam pun kembali beroperasi. Beberapa hari kemudian, Malika muncul untuk menemui Rumi. Malika gak menyangka, Rumi akan menyerah begitu aja dengan mimpinya. Tapi Rumi berkata, menjadi aktor ternyata bukan mimpinya. Itu hanya delusinya yang membuatnya bertindak bodoh. Malam saat dimana Rumi membuatkan roti maska untuk paman Alif, dia gak menyangka, ternyata dia bisa membuat orang lain tersenyum hanya dengan sebuah roti. Anehnya Rumi merasa bahagia saat melihat senyuman itu. Gak seperti saat sedang berakting. Uang muka yang sudah terlanjur diberikan pada Feroz, akan diganti oleh Diana. Dengan bekerja di kafe Rustam, Rumi berjanji akan mengganti uang ibunya. Perihal hubungannya dengan Malika, ternyata Rumi gak bisa melanjutkannya lagi. Rumi baru sadar, bahwa Malika hanyalah teman untuk berpesta. Tapi dengan persis, Rumi merasa seperti di rumah, hangat dan menyenangkan. Rumi pun meminta maaf karena harus putus dengan Malika. Malam harinya, Rumi menghampiri persis yang sedang duduk menata pohon kenangannya bersama si adik. Lalu dia memberikan sekotak roti maska dan kopi hangat untuk gadis itu. Singkat cerita, lima bulan kemudian, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Rumi. Dan orang itu adalah pria yang pernah menjuri Rumi saat ujian kelas akting. Pria bernama Bauman itu ternyata penikmat roti maska sejak dia kecil. Sejak hari di mana Rumi membatalkan penjualan Cafe Rustam, pada saat itulah dia mulai belajar bagaimana menghargai sebuah kenangan. Dulu Rumi selalu muak saat menerima jas, sepatu dan jam peninggalan sang ayah. Tapi kini Rumi mengenakan semua benda tersebut dengan rasa bangga. Di hari jadi 100 tahunnya Cafe Rustam, semua pelanggan setiap cafe tersebut datang untuk merayakannya. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya yang Rumi rasakan. Dan cerita ini berakhir dengan happy ending.